Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fadihah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita lanjutkan materi kita Ada beberapa koreksi yang perlu saya sampaikan Saya itu kalau ngaji di PT. GKTA itu Kalau mendhalil itu sering liru Mungkin karena grogi Kayak kemarin itu Paket Misalnya salah satunya karena ada paket Diambil tidak apa-apa? Paket itu kan pesenannya sendiri ya Ketika dapet seneng gak? Saya itu kadang-kadang membayangkan Kayaknya kira-kira Kalau kita ini nanti sudah di Akhirat Di alam barzak dulu ya Lalu kemudian dapat kiriman Apa yang sudah kita usahakan ketika di dunia Terus seneng kayak orang dapet paket Jadi padahal ya Atau nge-tolong dua-dewi kan amalnya sama yang lakukan Sama yang kan melakukan sendiri Terus dapat kiriman Apalagi kalau paket itu Dari orang lain Tiba-tiba ngirimi kita Itu juga seneng Apalagi barang yang kita Keping ini Tiba-tiba dikirimi Rasanya luar biar Sama dengan Mungkin kita menanam kebaikan ketika di dunia Kita gak sadar Ternyata itu benar-benar Kiriman ke kita Itu kan? Begitu Oke Saya kembali ke materi Jadi kayak kemarin yang saya Ketika mengutip ayat Ketika menceritakan Kan kemarin sudah akhir ya Sudah mau selesai Pertemuan kita yang kemarin Nah terus selanjutannya itu Itu kemarin saya ada yang salah Selanjutannya Saya koreksi waktu berhidup Mungkin faktor pertama Karena ngajinya dibedeki Sehingga Bimbing yang nyimakan hanya orang Krogi Ini alasan yang pertama Lalu alasan yang kedua Gak tahu faktor apa Alasan yang ketiga Ya memang aslinya bulat Sehingga setiap dalil Mesti sering Keliru Ini alasan yang ketiga Makanya saya tadi bawa pusat Jadi sehap pun dalil Langsung buka Pusat Lalu yang kedua Kemarin kita ngaji Ada yang saya Macet kemarin Gak bisa maca Setelah saya Radia menangan Akhirnya ketemu Alaman berapa Mereka Tiga sembilan Ini Jadi Itu bacanya Jadi maknanya adalah Sungguh benar-benar dimulai Sejak masa yang dini Artinya sejak awal Sudah ada karya-karya itu Jadi itu dimulai ketika al-qur'an dan ilawah al-qur'an Dari segala sesuatu Karena sibuk interaksi dengan al-qur'an Maka sudah tidak sempat yang lain Sehingga mengkaji al-qur'an Termasuk tilawahnya Termasuk kiroahnya Sehingga ketika itu Maka disitulah Sudah mulai Sudah mulai Ada karya-karya Walaupun dalam bentuk awal yang sederhana Tetapi ketika itu sudah dimulai Jadi maksudnya Sebelum kita lanjutkan Lalu ada koreksi lagi Yang ketiga Saya kemarin sempat cerita Pada ngaji episode yang lalu Itu menyinggung tentang Imam Al-Bukhari Jadi saya kemarin menyampaikan Imam Al-Bukhari itu Abad ketika Hijriah Itu abad ketika Hijriah Itu maksud saya Ketika Imam Al-Bukhari Imam Muhammad bin Ismail bin Yibrohim Al-Jafi Al-Bukhari Itu ketika beliau mulai Minat dan mulai Mengkaji, mendalami hadis Tapi kelahiran Imam Al-Bukhari Sesungguhnya Beliau itu lahir pada tahun 194 Hijriah Jadi akhir abad kedua Hijriah Beliau lahir Ya Kalau Imam Muna Asyafi'i Imam dalam Al-Bukhari Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah Imam Al-Bukhari lahir 194 Hijriah Tetapi Tidak sempat ketemu memang Karena memang Daerahnya Berjauhan Lalu Ketika Imam Asyafi'i Wafat tahun 204 Itu Imam Bukhari Masih belajar di daerahnya Jadi kepada Imam-imam Yang menguasai Yang meriwayatkan Banyak hati Jadi beliau minat Di bidang hadis Itu memang dari ayahnya Jadi ayahnya itu ketika pergi haji Itu punya minat terhadap Hadis Sehingga menemui Tokoh-tokoh hadis Yang kemudian itu dilanjutkan Menurun ke Anaknya yang namanya Imam Al-Bukhari Jadi Imam Bukhari itu 194 Lahir 204 Ketika usia 10 tahun Ini sudah mulai banyak Menghafal hadis Tapi masih sebatas Di daerah beliau Lah 204 Imam Syafi'i sudah Wafat Setelah itu Imam Bukhari Merahukan pengembaraan Untuk mencari hadis Dan kemudian Beliau itu produktif Termasuk menulis Kitabnya sebenarnya Tidak hanya Al-Jahmi'l-Sahi Tapi ada banyak kitab yang lain Tapi yang paling fenomenal Yang paling terkenal Itu adalah Al-Jahmi'l-Sahi Kitab Sahih Bukhari Yang kitab Sahih Bukhari itu Berisi Sekitar 7275 Hadis Itu setelah diseleksi Jadi 7275 itu Dengan adanya Beberapa pengulangan Tapi kalau tidak ada pengulangan Sekitar 4.000 hadis Itu setelah beliau seleksi Dari 600.000 hadis 600.000 hadis Dan itu hafal Sa'sanate Jadi sama sanatnya Haddatana Haddatana Sampai Sampai sahabat Sampai dari Rasulullah Nah Dari 600.000 hadis Itu beliau Mengambil Bergurut Kepada Tidak kurang dari 90.000 Guru Jadi beliau Menyeleksi Dan menuliskan Dalam kitab Sahih Bukhari Itu membutuhkan Waktu 16 tahun Bukan karena Kejar target Harus cepat selesai Itu karena Saking hati-hatinya Beliau ketika Menyeleksi hadis Mana yang harus Beliau tulis Dan tidak ada Satu hadis pun Yang beliau tulis Kecuali Sudah melalui Sholat Istiqoroh Dan Betul Yakin betul Bahwanya hadis ini Sohi Bahkan ada Rewet Sampai beliau Diimpeni Rasulullah Rasulullah Sampai beliau Rasulullah Bersabda Jadi itu perjuangannya Luar biasa Itu Imam Al-Bukhari Nah kemarin yang perlu saya koreksi Jadi Imam Bukhari itu Di dalam hadis-hadis Bukhari Yang jumlahnya sekian ribu itu Itu memang tidak ada Rawi Atau dalam Luntutan sanatnya Dalam mata rantai sanatnya Itu tidak ada yang melalui Asyafi'i Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari Itu masih menemui Imam Al-Humaiti Al-Humaiti masih sezaman Dengan Asyafi'i Yang sama-sama murid Dari Sufyan bin Uyayna Sehingga Al-Bukhari Lebih mengedepankan Ini yang dalam nanti Kajian hadis Ilmu hadis Ada yang namanya Sanat yang ali As-sanat al-ali Dibanding As-sanat al-Nazil Nah kalau Al-Bukhari ini Melalui Syafi'i Maka untuk menuju Ke Sufyan bin Uyayna Perawi Sufyan bin Uyayna Ini gurunya Syafi'i Sekaligus gurunya Imam Al-Humaiti Itu harus melewati Syafi'i Di bawah Syafi'i Masih harus melewati Robi bin Sulaiman Al-Muradi Kemarin yang saya ceritakan Yang menulis Arisawah itu Yang diutus oleh Imam Syafi'i Sehingga ada melewati satu Nah kalau ketemu Humaiti Ini Al-Humaiti Langsung atasnya Sufyan bin Uyayna Sehingga Memperpendek Runtutan Mata rantai sana Inilah yang disebut Sanat Ali Jadi lebih dekat Lebih tinggi Sanat Nazil Tadi yang lebih rendah Lebih banyak Jadi itu Imam Bukhari Nah yang pertama Mengatakan bahwa Sohe'i Bukhari itu Kedudukannya Jadi kitab-kitab hadis itu Jadi hadis kan sumber hukum kedua Sumber hukum Islam yang kedua Lalu yang menyatakan bahwa Setelah Al-Quran Maka yang paling otentik Hadis itu adalah Al-Jami'us Sohe'i Lil Bukhari Itu adalah Imam Ibn Salah Yang kemudian Dikuatkan lagi oleh Imam An-Nawawi Kapat ketujuh Dan itu kemudian Jumbur Mayoratul Ulama Tidak ada yang membantai Walaupun kritik-kritikan Ya biasa lah Tetapi ya Tetap Sohe'i Bukhari Menduduki peringkat yang Luar biasa Karena nanti dalam Kajian ilmu hadis Itu kritik Itu ada kritik sangat Ada kritik matan Mungkin kalian yang sudah belajar Setudu Al-Quran dan hadis 16 pertemuan hebat Setudu Al-Quran Dapet Setudu hadisnya Dapet Itu kalau 0 Dari 0 Belajar dari 0 Di kampus Di pondok dulu Tidak pernah pondok Itu ya Berat Kalau penilainya A Itu biasanya A nya ya A itu Tapi ya A itu outpon Tidak apa-apa Jadi Panjang sekali Diskusi keilman Terkait dengan Kalau dulu itu kan Jurusan di perkuliahan Kan jadi satu Tafsir hadis Tafsir hadis itu Maksudnya Tafsirnya Tafsir aturkan Ya hadisnya Ya hadis Cuma dulu digabung Sekarang kan sudah Dipisah Ada i-artis sendiri Lalu ada Hadis dan ilmu hadis Yang sendiri Lebih fokus Kalau dulu jadi satu Mata kuliah Dapet semua Tinggal nanti Fokus skripsinya Mau menulis hadis Atau Berkait dengan Tafsirnya Jadi begitu Ini yang perlu saya luruskan Kemarin Kayaknya saya Menyampaikan Ini saya koreksi Ada kesalahan Jadi ternyata Di Soeh Bukhari Tidak melalui Asyafi'i Karena itu tadi alasannya Jadi Al-Bukhari Lebih Memilih Mendekomentasikan Fatis-hatis Dengan al-Jandung Soehinya Itu yang lebih Dekat Sehingga itu lagi disebut Dengan Asanat Allah Bisa difahami? Ada pertanyaan? Oh no Tidak ada Ayo monggo yang mau tanya Setelah ini liburan Lama ini Nanti setelah ngaji Libur Telah tiba Setelah ke rumah juga Libur Berarti yang disini Tetap ngaji Kalau tidak ada hal yang mendesak Sudah kineret Ayo kesel ngaji Iya Handokis kan Tidak bulan Luar biasa Semangat Semangat Selamat malam Sahumi Tidak tahu Asan mana Asan? Belum datang jam ini Biasa Bismillahirrahmanirrahim Sekarang sampai Mana? Sampai sini ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Marhalatu tasbiya Perjalanan Kiroat sampai pada Ketika Imam Ibn Mujahid Meringkas Para Kurok dari yang sekian banyak Lalu kemudian dijadikan menjadi Tujuh Merhalah Fase Merhalah Bukas Biyang Isaba'ah Utaif Fase Pembatasan tujuh Imam Kiroat menjadi tujuh Jadi menjadi tujuh Kurok yang tujuh orang itu Maksudnya Al-Iqtisaru utawi penyederhanaan Atau peringkasan Al-Kiroatis Saba'i Yang atasi Kiroat Kang Pitu Al-Masyurati yang Masyurah Yang terkenal Wal-Marwiyyatilan Yang diriwayatkan Minal-A'immati Saking Piro-Piro Imam Af-Hikoti yang Fikoh Yang dapat dipercaya Fimu'allafin khosin Fimu'allafin inggalam Satu karya Satu kitab Satu karya Khosin yang khusus Yang tertentu Ba'adatan kihihiha Ba'adatan kihihiha Setelah Dilakukan Tankih Sterilisasi Apa ya Sterilisasi Sterilisasi Terhadap Terhadap Kemutawatirannya Mutawatir itu Kalian sudah tahu Yaitu Diriwayatkan Banyak orang yang Sehingga tidak mungkin Bersepakat untuk Melakukan Dustah Dustah Wa'adatan Kabuliha Dan Verifikasi Terhadap Diterimanya Kiro'a Landal khawas Bagi orang-orang Khusus Orang-orang Tertentu Wal awam Dan orang-orang Umum Secara umum Wa'adatan Wa'adatan Terjadi Opadhalika Hal tersebut Wa'adatan Wa'adatan Opadhalika Hal tersebut Kufilqornirrofi'i Al-Hijriyi Pada Abad Keempat Hijriyah Dikhtiari Imam Il-Kiro'at Kelawan Usaha Yang dilakukan Oleh Imam Kiro'at Fi Asrihi Yang dalam Masanya Yaitu Pada masa itu Pada seorang Imam Kiro'at Pada masa itu Yaitu Abad Keempat Hijriyah Rupani Al-Imam Abi Bakrin Rupani Al-Imam Abu Bakar Ibni Mujahidin Ibni Mujahid Al-Baudadi Yaitu Imam Abi Bakar Ibni Mujahid Al-Baudadi Tufiyah Tufiyah Sanata Ar-Baudadi Tufiyah 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 Hai Hai Tufiyah Imam Ibn Mujahid Wafat Tiga ratus Dua puluh Lepas Hijriyah Tufiyah 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 Hai Tujam Tufiyah 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 Yang Kiroak Yang Bajaan Bajaan Para Kurok Saba'ah Para Kurok Yang Tujuh Di Mu'allafin Yang Galeng Satu Karya Yang Galeng Satu Karya Kwasama Dan Memberi Nama Soko Imam Ibni Mujahid Bu Yang Mu'allaf Mu'allafin Tadi Karya Tadi As-Saba'ata Yang As-Saba'ah Judul bukunya Judul kitabnya Adalah As-Saba'ah Walamiyakundan Belum Ada Koko Zalika Walamiyakundan Belum Ada Koko Zalika Hal Itu Iku Bidaan Pelopor Min Husaking Zalik Fakot Subiqo Moko Teman-teman Didahului Didisi Sopohua Imam Abu Bakar Bini Mujahid Bifikrotitah Titil Bifikrotitah Titil Kiro'a Pelawan Ide Membatasi Ide Pembatasan Kiro'a Teman-teman Bifikrotitah Jau'a Teman-teman Pelawan Ulama Atau Pelawan Orang alafa yang mengarang sokoman fil kiraatil masyurah ti'ing dalam kiraat masyurah wamin din nihalan iku termasuk di dalamnya di dalam alafa fil kiraat al-masyurah ini kiraatu ha'ula isaba'ati utawi kiraatnya para imam yang tujuh mereka yang imam yang kurro yang tujuh jadi sebelum imam imam mujahid mengarang tujuh itu ada orang yang sudah menulis membukukan banyak imam kiraat termasuk dulu pernah saya sampaikan yaitu siapa Abu Mubayn al-Qasim bin Salam itu sebelum imam mujahid yang tujuh yang diambil oleh imam mujahid itu sudah ditulis termasuk beberapa imam kiraat itu jadi termasuk di dalamnya lalu disarikan lagi diambil lah tujuh imam kiraat itu oleh imam ibn mujahid al-lazina'iyam al-lazina'kan wako'a alayhim wako'a tumibu wako'a terjadi atau termasuk alayhim yang atasi al-lazina opo ikhtiar ibni mujahid yaitu pilihan dalam hal usaha yang dilakukan oleh imam ibn mujahid siapa diantaranya lain fakadzuki romwa ke teman-teman dan sebut siapa sih orang yang man al-lazina' fakadzuki romwa yang sebelum ibn mujahid fakadzuki romwa ke teman-teman dan sebut sopo'an al-imam abba'ubaydin bahwasannya sopo'an al-imam abba'ubayd bahwasannya imam abdu'ubayd yang wafat tahun 224 hijriah ikut jamaah mengumpulkan sopo'an imam abdu'ubayd al-qasim bin salam fi kitabihi yang dalam kitab beliau karya beliau mengumpulkan berapa kiro'a kiro'a di khom satin yang kiro'at wa khom satin wa ishrina yang 25 kiro'at kiro'atnya 25 apa ini kori'an imam kiro'at jadi beliau menulis mengumpulkan 25 imam kiro'at minhum iku setengah saking khom satin wa ishrina kori'an ha'ula isab'ah utawi mereka para imam 7 yang dipilih oleh imam ibn mujahir jadi 25 yang ditulis oleh abdu'ubayd al-qasim bin salam kemudian diambil 7 jadi 7 sudah termasuk 25 yang pernah ditulis oleh imam abdu'ubayd al-qasim bin salam itu begitu pula begitu pula seperti imam ahmad bin jubair al-qasim bin salam yang wafat tahun 258 jadi wafatnya imam abdu'ubayd al-qasim bin salam itu ketika wafat imam ibn mujahid belumlah lahir karena lahirnya 245 kan ketika imam ahmad bin jubair wafat 258 berarti imam ibn mujahid masih berusia berapa tahun berarti berapa 13 tahun ya 13 tahun al-lafa iku al-lafa mengarang atau menulis atau menyusun sopoh imam ahmad bin jubair al-qufi al-antauqifi kiraatil khamsa yang dalam kiraat limo akhwada yang mengambil sopoh imam ahmad bin jubair min kulli misrim dari setiap kota besar wahid dan ing satu imam kiraat satu imam kiraat wa abu bagren dan imam abu bager ad-dajuni imam abu bager ad-dajuni itu mengarang kitab al-lafa mengarang sopoh imam abu bager ad-dajuni kitab yang kitab beliau as-samaniyata yang judulnya as-samaniyata wa zada alaha ula is-saba'ah jadi imam abu baker ad-dajuni itu memilih delapan imam kiraat delapan itu yang tujuh itu termasuk tujuh imam kiraat yang dipilih ibnu mujahid ditambah satu termasuk kurroh kurroh asroh kurroh yang asroh kalau kurroh yang asroh siapa yang menulis imam siapa al-nasar firkiraat al-asar imam ibnul jahri imam ibnul jahri abad keberapa hijriah abad ke delapan hijriah jadi itu setelah masanya ibnul jahri jadi tujuh yang ibnul jahri tetap ditambah tiga yaitu imam yakub al-abu ja'far sama satu lagi khalaf al-asyir jadi imam khalaf imam khalaf itu adalah perawi dari imam hamzah tetapi dalam kiraat asroh imam khalaf itu menjadi imam kiraat yang juga punya perawi jadi imam khalaf itu punya bacaan yang beliau meriwayatkan dari imam hamzah tapi beliau juga menjadi imam kiraat yang punya bacaan sendiri makanya dulu pernah saya sampaikan imam kiraat itu menerima dari gurunya itu tidak satu versi tetapi yang beliau populerkan yang sering diajarkan adalah versi yang ini maka ketika itulah orang berarti inilah dimisbatkan ke beli tapi sama ijtihat yang dalam konteks ngarang kiraat tidak ada karena semuanya adalah tau divi semua adalah berdasarkan riwayat yang sanatnya harus sambung yang harus diriwayatkan sejarah mutawa metir dan seterusnya jadi itu hanya pilihan jadi ijtihatnya itu ada pada pilihan pilihan saya memilih kiraat ini yang saya populerkan sehingga terkenal kiraatnya asing kan begitu imam abu ja'far itu dimasukkan dalam kiraat asher oleh imam ibnul jazari imam abu ja'far sendiri itu adalah guru dari imam nafi gitu loh nanti ada beberapa kemiripan tapi ada perbedaan jadi imam abu ja'far itu gurunya imam nafi ada pertanyaan ini menghafalkan nama-nama makanya saya kadang-kadang itu kalau tadi cerita imam bukhori menghafalkan nama itu apalagi namanya orang-orang harap itu kan namanya singkat pendek dan sama namanya muhammad namanya yang beda nanti binnya jadi imam bukhori itu saking selektifnya selektif dalam memilih hadis yang beliau tulis di dalam sohih bukhori itu itu beliau tidak cukup mengatakan bahwa sanat yang dinyatakan bersambung itu kalau dari perawi atas sampai kebawahnya itu hanya satu masa itu tidak bisa itu harus pernah ketemu minimal satu kali itu baru bisa dinyatakan sanatnya bersambung karena kalau imam muslim nanti kriterianya dibawahnya yang bukhori pokoknya sazaman maka ini nanti bisa dianggap nyambung sanat ini sama belajar yang mendalam saya juga tidak mendalam karena jurusan saya bukan ilmu hadis ya tahu dididik ini kan ilmunya sekadung tau didik tentang akhir akhir kamatang didik didik kalau kalian lebih berpeluang saya ini sekadung dua itu ingat daunya imam safi itu tafak koh kubla antar as idar astag ala sabi ila tafak kalau tidak ada kepentingan liburan ke rumah disini tafak kuh terus dimuntai mana yang belum lancar sudah lancar kembali-mbali saya liburan bisa hatam berapa puluh kali itu luar biasa kalau saya tidak bisa tidak pulang mesti di rumah 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 dipinjemi sama negara R.D main harus banyak-banyak bersyukur kadang-kadang kepingin tinggal di KT tapi kapan saya coba ke sana baru masuk kamar sudah tidak kuat ambunir saya sebut angen-angan mau punya di PT malah tidak mungkin lagi tidak bukan sampai hanya itu memang ya gawane ruangan itu saya sampai tidak salah masuk sudah begitu kan disini enak ini kalau pakai dress juga disini lanjut ada pertanyaan yang tidak apa-apa dari teman saya boleh temannya teman saya boleh apakah ayat yang menjelaskan tentang pemberian amanat pengelolaan tinggi tersebut manusia yang semula ditolak oleh harif dan kunung termasuk ayat mutasyafidah atau mukamah itu al-ahzab ayat 70 sekarang saya tanya dulu itu teman jendengan yang tanya itu gimana penjelasan mukamah dengan mutasyafidah itu seperti apa tapi yang ingin itu tanyakan bila mutasyafidah apakah demikian kita dapat mengambil satu poin bahwa gunung dan langit mengerti karena sebab disana menurut teks dari ayatnya itu menutupkan terjadi negosiasi antara langit gunung dan saya ingin menjawab tapi kayaknya mungkin nanti setelah liburan aja saya tak baca dulu beberapa referensi nanti dimana ngarang kadang-kadang kita memahami begini aslinya gunung itu dan langit dan juga bumi itu adalah yang makhluk yang diciptakan tidak punya kehendak tapi Allah kalau ingin mengibaratkan sesuatu lalu kemudian langit bumi dan gunung ketika itu diberi kehendak maka itu sangat mudah bagi Allah tapi kalau saya memahami ayat ini sebelum masuk ke mutasyabihat atau ke mukhamat ini adalah sebuah gambaran bahwa manusia itu mesti punya amanat yang mana saking beratnya amanat itu sampai-sampai digambarkan gunung bumi apa langit bumi dan gunung aja itu menolak tapi kalau manusia itu tidak bisa kita menolak karena kita yang lahir itu sudah membawa amanat sebagai khalifah sebagai abad sementara kalau makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada yang membangkang semuanya itu mesti jadi bertasbih sesuai dengan perintah Allah makanya Allah ciptakan apa yang namanya sunnatullah lah menolak itu itu sering membangkang makanya di akhir penghujung ayatnya itu manusia itu sering punya potensi volumen jahula ya berbuat golem ya berbuat kebodohan ya karena ketidaktahuannya jadi manusia itu serbat-terbatas sebenarnya cuman sering ganti manusia itu sok-sokan gitu loh jadi diibaratkan gunung itu luar biasa kadang manusia itu juga sombong dikira penciptaan manusia itu luar biasa padahal kan begitu penciptaan alam semesta itu jauh lebih dahsyat lebih hebat dibanding mencintakan manusia jadi hal-hal begitu harus kita sadari bahwa kita ini tidak bisa menolak amanah tetapi ketika mendapatkan amanah ada potensi ini yang harus kita kawal jangan sampai kita seperti itu jadi al-Quran sering begitu contohnya ini itu bawaan-bawaan laki-laki alnya disitu semua manusia itu punya potensi ini diciptakan selain berkeluh kesah kalau mendapatkan sesuatu yang tidak enak yang susah yang sedih itu sering ya mengeluh tapi kalau mendapatkan kebaikan itu berpeluang untuk pelit medit tapi kan ada lanjutannya nah terus obatnya ya apa ilal musallim lanjutannya dan seterusnya sama kayak innal insana wafi khus obatnya apa ilal ladzina amanu wa amil salihat watawasawbil habdi watawasaw nah tapi untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan mengapa insyaAllah akan kita diskusikan nanti jadi yang harus difahami begitu sebenarnya bagi Allah mudah sekali ketika Allah memberikan untuk memberi ibarat kepada manusia jadi semua makhluk itu begitu semua makhluk itu kalau Allah sudah bergeda dalam manusia itu memang ditakdirkan oleh Allah diberi akal makanya makanya di lakot di surat atim itu lakot dikhalak nal insana fi ahsan yang tak jadi ketika disebut insana itu pembedanya adalah akal sehingga disitu akal waktu yang disebut dengan fu'ad itu manusia itu bisa memiliki pertimbangan pertimbangan sehingga apa yang dilakukannya itu menjadi tanggung jawab sehingga nanti dia patut disiksa kalau dia melakukan pelanggaran kalau yang lain makanya orang kafir itu nanti ketika meninggal itu pengen jadi hewan artinya pengen jadi hewan itu karena tidak ada pertanggung jawaban tidak ada amanah yang ia embat itu kenapa jadi debu jadi debu itu maksudnya seperti makhluk yang lain hewan ketika masuk tanah jadi debu sudah tidak ada pertanggung jawaban manusia masuk tanah fisik bisa jadi tanah kembali ke tanah tinggal tulang belulang tapi pertanggung jawaban tetap ada nanti ada yawul belakang kan begitu sehingga tulang belulang itu digumpulkan lagi yang orang-orang kafir tidak percaya padahal itu nanti orang kafir tidak percaya jadi manusia itu makhluk makhluk yang unik oh iya mungkin ada yang sudah mengikuti kajiannya dokter siapa Aisyah Dahlan ada yang pernah ikuti itu itu kajiannya tentang neurologi terkait dengan neuron-neuron di otak itu termasuk bagaimana menghafal bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan luar biasa kajiannya bagus itu sama yang lihat di youtube itu banyak kemarin yang saya baru lihat itu bagaimana menghafal agar lebih cepat lebih ini harus kita kenali jadi kan laki-laki dan perempuan itu Al-Quran sudah tegas mengatakan walaupun itu koulnya siapa Hanah itu istrinya Imrah kan kalau mau melahirkan tidak di lahir-lahirkan ada doanya Hanah waladat Maryam Maryam waladat Nisa ukhrut ayyuhal maulud bi'idnil malikil ma'bud wajah di wajah saiki tapi laki-wajah perempuan yang mau melahirkan saya yang baca ini berkali-kali ada lain-lain dari 3 bulan malah jadi 5 bulan Hanah itu kan karet pingin anak laki-laki ini sudah bernadhar ini kan begitu iba'i lahir ya sempat ada kecewaan sedikit sebagai manusia tapi kemudian dia tetap mengatakan begini ya sudahlah tapi karena lahir perempuan saya berikan nama Maryam ini tugas orang tua jadi lu pernah misi akikoh takupah saja hayat ini itu sudah jadi materi jadi tugas orang tua itu nanti tinggal dipadukan dengan hatis Rasulullah terkait dengan kewajiban orang tua terhadap memberi nama yang baik lalu melindungi memberikan perlindungan perlindungan yang paling utama sampai kebawah gimana agar anak ini punya perlindungan daya proteksi dari setan yang menjumuskan maka anak harus dibekali ilmu agama dengan baik makanya sama yang disini belajar wajib ini penting dalam konteks ini itu 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 hanya mengatakan begitu ternyata betul secara fisik jelas secara perkembangan otak otak kanan otak kiri jadi begini otak kita itu ini ada 100 juta sel lebih bahkan entah berapa itu jumlahnya mungkin yang jurusan jurusan biologi lebih paham itu neuron di otak itu yang itu kalau di asal itu semakin tersambung kalau diulang lagi itu semakin menebal makanya merojak itu pentingnya disini kalau materi anda baru dapat materi langsung ingat disitu langsung kuat neuronnya itulah orang cerdas tapi kalau belum kuat tapi karena diulang dimeroja'a berkali-kali sehingga menjadi kuat inilah orang yang pintar kalau orang cerdas kalau gak diulang lagi ya lama-lama kalah dengan orang yang kutun tadi yang tekun tadi yang jadi orang pintar tadi makanya kalau cerdas sekaligus tekun jadi pintar luar biasa makanya pentingnya meroja'a itu disitu itu untuk menyambungkan jadi kalau ada materi baru ya itu yang masuk di otak kita kayak menghafal menghafal itu ada di otak kiri tapi kalau sampai menghafal lalu dengan melakukan tartil maka lagu lagu nagomnya itu ada di otak kanan sehingga ada perpaduan antara otak kanan dan otak kiri itu lebih kuat nah perempuan itu pertumbuhan otak kanan dan kiri itu sejak kecil itu seimbang makanya perempuan itu jauh lebih cepat dewasa dibanding laki-laki tapi kalau laki-laki itu otak kanannya lebih duluan otak kanan tepatnya nyantai imajinasi hiburan iya baru nanti otak kiri itu berkembang kalau laki-laki itu sudah usia 18 tahun makanya reklan-reklan itu lakmennya itu nge-game itu masih lebih banyak yang seneng nge-game inginnya nyantai oh gampang tugas gampang nanti kelompokan dengan yang perempuan kalau perempuan itu tidak beda itu sejak makanya anak perempuan ngajari anak perempuan ngaji masih kecil itu jauh lebih muda konsentrasinya yang gampang diduduk karena laki-laki menguntur jadi otak kanannya lebih kenapa ternyata rahasianya karena laki-laki itu Allah- Allah dipersiapkan untuk jadi kepala rumah tangga yang nanti kalau sudah punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dia harus punya daya kreativitas rumah tangga ini mau diapakan artinya mau diapakan terkait dengan ini loh mak isyahnya ini opo itu itu harus kreatif cuman ya negatifnya atau nilai minnya itu ya gampang makanya laki-laki itu gampangan sering bertindak cepat gampang sungguh urusan burila repa kalau begini kalau perempuan itu tidak dipikir dulu akhirnya itu terbawa ketika perempuan itu nyopir baik nyopir motor ataupun nyopir mobil arti menggok itu terpikir suai nanti gak jelas ini apa tanggiri karena ada perbedaan di otak kanan ada otak nanti belum lagi ada otak kurba ada limbik nanti seorang baca kaitkan dengan buku kuantum ikhlas dulu buku kuantum ikhlas tahun 2000 berapa itu sempat bestseller ada yang pernah baca tulisannya R.B. Sentano itu bestseller itu ada gambarnya otak nah itu juga filosof berbeda penang sebenarnya disebut hati itu ada dimana ada yang bilang hati itu disini kalau kemudian disini kalau hati harus diberikan antara hati yang hati liver dimana itu kan hati dalam bentuk fisik itu liver ternyata tempatnya perasaan tempatnya bukan disitu ya semuanya kembali kesini ke otak ya nanti saluran darah ke otak itu ada kaitannya dengan jantung ketika seseorang tertekam ketika seseorang nervous ketika seseorang aliran darah kan semakin kuat sehingga jantung jadi kan begini wah itu kajiannya luar biasa makanya dulu sampai ada buyonan orang Indonesia itu kota kita itu umpama ada pasar loa otak itu yang paling laris otaknya orang Indonesia karena masuk orsinil belum banyak digunakan saya dulu pernah menggambarkan juga begini otak kita itu itu belum terfungsikan secara optimal banyak yang belum terfungsikan secara optimal karena karena-kara kita yang gak mau mengembangkan sama kayak HP sama kayak 2 HP iPhone yang terbaru iPhone berapa pokoknya Wanyar atau Samsung itu belum sepenuhnya 100% sudah digunakan fasilitas yang ada dalam HP banyak-banyak sekarang HP kan fiturnya banyak apalagi ada aplikasi download ini sekarang nge-print ke printer kan sudah bisa langsung dari HP orang terus begitu terus ngisi kartu etol apa NF apa namanya NF subscribe kadang-kadang itu ada orang yang pakai HP di gonang dindi tapi gak paham itu banyak gaya-gaya iPhone iPhone berapa sekarang yang terbaris harganya berapa belas judan sekarang pokoknya GTG gak bisa terbuka tapi saya terlalu meragukan Anda mohon maaf PTG GTN kirimannya 5 juta setahun jadi ya gitu lah jadi nanti saya lihat itu banyak termasuk bagaimana memahami laku wanita perempuan itu penting itu parenting juga nanti saya kalau punya anak itu yang suka warnanya kecaiki nanti tinggal pengembangan karena dunia parenting itu kan juga berkembang seiring berjalan berkembangnya teknologi dan lain sebagainya kalau saya sekarang sudah punya moda tinggal nambah jangan mendadak punya anak baru belajar ya telat jadi belajarnya dari sekarang jadi sambil dicelengi apa istilahnya itu salah satu termasuk kenapa perempuan itu perempuan dalam sehari semalam itu butuh mengeluarkan kata-kata yang dikeluarkan itu antara 20 ribu sampai 25 20 ribuan kalau laki-laki itu hanya 7 ribu berapa persennya memang kadang-kadang ngomong baleng baleng apalagi lah apalagi lah kurang-kurang itu itu urus karena barang-barang itu cekak lalui kalau itu urus balennya 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 balen itu nanti kalau saling memahami itu enak banyak lah yang lain-lain jadi kurang-lain kata yang menang ya pas ngaji asing ini pas ngaji ya pas ngaji ya pas ngaji ya pas ngaji ya tapi semenen temenan ya penuh ada apalagi pas tidur bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tundiikumang kama'allah kama'allah pas bagaimana juga mengarang sokokuluman banyak orang kaben-kaben uang maksudnya siapa Termasuk yang lain juga ada yang mengarang Sopo Gulluman Rupani Al-Qadhi Ismail Rupani Al-Qadhi Ismail Ibni Ishaq Ismaila Ibni Ishaq Al-Maliki Wa Abi Ja'far Muhammad Ibni Jarir Al-Tabari Wal-akhir Utau yang terakhir Ikumin Mu'asiri Ibni Mujahid Termasuk ulama yang sezaman Dengan Ibnu Mujahid Semasa, sezaman Wa Miman Rawa Anhum Wa Mimanan Saking seseorang Rawa yang meriwayatkan Rawa yang meriwayatkan Sopo Ibnu Mujahid Anhum saking Kulluman tadi Dalam Kitab As-Saba'ah Lalu penjelasan kedua Al-Lafa Kullun Min Huma Jadi setiap Dari dua orang Tadi Al-Qadhi Ismail Dengan Abi Ja'far Muhammad Ibni Jarir Al-Tabari Tadi Iku Al-A Al-Lafa Mengarang Sopo Kullun Min Huma Kitab Kitab Satu Buah Kitab Vil Kiro'at Dalam Kiro'at Masyurah Jadi dua orang tadi itu Sama-sama menulis buku Tentang Kiro'at Yang mana Min H Iku Termasuk Al-Kiro'at Al-Masyurah Yang di dalam Kitab yang ditulis Dua orang tadi itu Kiro'at Ikhtiari Ibni Mujahid Hanya saja Pilihan Ibnu Mujahid Hanya saja Pilihan Ibnu Mujahid Lihau La'isaba'ah Terhadap Tujuh Imam Kiro'at Saba'ah Wata'li Fahu Dan Kitabnya Ibnu Mujahid Karya Ibnu Mujahid Rupanya As-Saba'ah Yaitu Kitab As-Saba'ah Judulnya Fi Kiro'atihim Yang dalam Kiro'at Mereka Iku Ishtaharoh Iku Ishtaharoh Terkenal Masyur Fi Alamil Fi Alamil Kurro'i Yang dalam Dunia Para Kurro' Ak-Faro' Yang lebih banyak Min Ghoirihi Dibanding yang lain Artinya Karya Ibnu Mujahid Ketika Ibnu Mujahid Memilih Tujuh Imam Kiro'at Itu Itu jauh Lebih terkenal Dibanding Yang lain Walaupun yang lain Sudah memasukkan Tujuh Imam itu Lian Nahu Lian Nahu Karana Satemani Ibnu Mujahid Iku Il Tazama Iku Il Tazama Mengharuskan Sopo Ibnu Mujahid Jam Al-Kiro'atil Mutawatiro Tifakot Mengumpulkan Kiro'at yang Mutawatiro Saja Dunasyawal Tanpa yang Kiro'at yang Syadah Hatta Walau Huwiyat Sampai-sampai Walaupun Diriwayatkan Opo Kiro'at Hatta Walau Huwiyat Sampai-sampai Walaupun Diriwayatkan Opo Kiro'at An-Ahadis Saba'ati Dari Salah satu Imam Saba'ah Gama Ishtahara Iftiyaruhu Sebagaimana Terkenal Opo Iftiyaruhu Usaha Atau Seleksi Atau Pilihan Yang Dilakukan Ibn Ibn Mujahid Nafsihi Karena Reputasi Atau Ketenaran Ibn Mujahid Secara Dirinya Sendiri Fikotan Fikotan Sahabatan Termasuk Beliau Iku Fikotan Dapat Dipercaya Dan Orangnya Verifikatif Dapat Dipercaya Juga Fako Unggul Fako Unggul Fi Asrihi Yang Dalam Masanya Di Masanya Ibn Mujahid Oposairu Naworo'ihi Semua Hal Performanya Jadi Semua Performa Ibn Mujahid Itu Unggul Rupani Fil Ilmi Yang Dalam Keilmuannya Wal Fahmi Dan Kefahamannya Wal Waroi Dan Sifat Waroknya Wasidaki Lahjati Dan Fasohahnya Atau Sidaki Lahjah Lahjahnya Itu Benar Pengucapannya Jadi Lahjahnya Itu Paling Rampus Waka Analan Ono Sopo Akhtarul Kurro'ihi Mayoritas Para Kurro' Jadi Para Kurro' Dimasanya Ibn Mujahid Ikutala Midhatan Sebagai Murid Waka Analan Ono Sopo Akhtarul Kurro' Mayoritas Para Kurro' Ikutala Midhatan Sebagai Murid Atau Menjadi Murid Fiasrihi Pada Masanya Teman-Teman Memisahkan Sopo Ibn Mujahid Menyendirikan Syawad Kiro'at 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 Yang Syahadah Syawad Kiro'at Syahad Kiro'at Artinya Kiro'at Kiro'at Yang Syahadah Mimu'allafin Khosin Kelawan Karya Tersendiri Kelawan Kitab Tersendiri Jadi Kiro'at Saba'ah Itu Khusus Untuk Kiro'at Yang Mutawatir Yang Syahadah Itu Beliau Kulis Dalam Karya Yang Berbeda Khusus Sedikit lagi Amal Kuro'u Padahal Mutawi Para Imam Kiro'at Al-Latina Yang Wako'a Ikhtiar Ibni Mujahid Yang Termasuk Dalam Pilihan Ibnu Mujahid Al-Kiro'at Ihim Terhadap Kiro'at Mereka Humputawi Mereka Iku Nafir Ibnu Abdirrahman Ibnu Abdi Nuaim Yaitu Imam Nafir Bin Abdirrahman Bin Nabi Nuaim Min Al-Madinah Dari kota Al-Madinah Yang kedua adalah Abdullah Ibnu Kathir Yaitu Abdullah Ibnu Kathir Makanya Min Mak Kata Dari kota Waghah Imam Nafir Disebut Imam Madani Imam Ibnu Kathir Disebut Imam Maki Wa Abu Amrin Ibn Al-Ala Dan Imam Abu Amr Ibn Al-Ala Min Al-Basra Disebut Al-Basri Wa Abdullah Ibn Amir Al-Yahsubi Dan Imam Abdullah Bin Amir Al-Yahsubi Minashami Lalu yang tiga orang Itu sama-sama dari Kufa Asim Ibn Ibn Abin Najud Hamzatu Ibn Hubay Az-Zayyad Ali Ibn Hamzata Al-Kisai Ali Bin Hamzat Al-Kisai Itu semuanya Minal Kufa Kuluhum Kuluhum Mutawisa Penjapan Mereka Para Kuroik Miman Termasuk Orang Ishtaharat Yang terkenal Opo Imam Matuhu Ketokohannya Jadi ketokohannya Itu masyul Ketokohan Dalam bidang Kiroat Wapola Umruhu Dan panjang Umurnya Dalam mengajar Maksudnya Memiliki Masa yang lama Dalam Mewakafkan Umurnya Untuk mengajar Kiroat Al-Quran Wartahala Dan Rihlah Atau berkunjung Berpondong-pondong Untuk berkunjung Atau Menjadi murid Tentunya Soko'an Nasuh Orang-orang Ilaihi Kepada Man Minal Buldani Dari penjuru Negara-negara Dari berbagai Tempat Dari berbagai Negara Itu Berguru Kepada Imam-imam Tujuh imam Jadi ketokohannya Memang tidak diragukan Lagi Ada pertanyaan Kita ke Kapal Bermanan Al-Fadihah Bismillahirrahmanirrahim Sampai halaman Kiraatul Kiraatul Quran Kiraatul Quran Kabilan Naum Bismillahirrahmanirrahim Kualamu Alifu Rahimah Allah Ta'ala Wa Nafa'ala Bih Wa Jalumihi Fiddar Amin Kiraatul 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 Membaca Al-Quran Utawi Iki Iku Bab Menjelaskan Tentang Membaca Al-Quran Utawi Iki Iku Bab Menjelaskan Tentang Kiraatul Quran Dalam Sebelum Tidur Anshaddad Ibni Aus Anshaddad Ibni Aus Diriwayatkan Dari Shaddad Bin Aus Kual Berkata Kuala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fadzabda Ma Min Muslimin Ya Kuzu Mabja'ahu Yakra'u Suwaratan Min Kitab Billahi Illa Wakala Bihi Malakan Fala Yukirru Bihi Syai'un Yudhi Hatta Yahibba Matah Habba Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ma Min Muslimin Tidak Ada Seorang Muslim Pun Ya Kuzu Yang Mengambil Mabja'ahu Tempat Tidurnya Atau Waktu Tidurnya Artinya Mulai Tidur Jadi Tidak Ada Seorang Muslim Yang Kalau Dia Sebelum Tidur Yakra'u Mojo Sopo Muslim Suratan In Satu Surat Min Kitab Billah Dari Kitab Allah Yaitu Al-Quran Illa Kecuali Wakala Menugaskan Sopo Allah Illa Wakala Kecuali Menugaskan Sopo Allah Bihi Illa Wakala Bihi Bihi Kelawan Muslim Malakan Kalau orang Seorang Malaikat Kalau Malaikat Semalaikat Malakan Satu Malaikat Jadi Ada Malaikat Yang Ditugaskan Untuk Menjaga Ini Luar Biasa Fala Yukir Lu Fala Yukir Lu Maka Ora Menetapkan Bihi Kelawan Man Atau Fala Oh Ini Fala Yukor Maka Or Ditetapkan Bihi Kelawan Man Opo Syaiun Sesuatu Yuzi Yang Menyakiti Opo Syai Hi Ingman Yuzi Yang Menyakiti Opo Syai Hi Ingman Hatta Yuh Hibba Sampai Dia Bangun Ay Istai Koro Yastai Kidu Hatta Yuh Hibba Mata Habba Sampai Dia Bangun Kapanpun Dia Bangun Jadi Allah Menugaskan Malaikat Untuk Menjaga Dia Sehingga Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Menyakiti Dia Ini Satu Surat Minkitabilah Tidak Disebutkan Surat Semakin Panjang Semakin Bagus Tapi Biasanya Kalau Berdasarkan Riwayat Alal Akol Paling Tidak Sebelum Tidur Ayat Kursi Al-Mu'awwil Dan Itu Ditambah Al-Baqoro Al-Ali Imron Itu Sudah Berapa Berarti Kalau Yang Menjaga Itu Malaikat Itu Biasanya Bangun Itu Tidak Sampai Kerinan Kecuali Dalam Kondisi Yang Sangat Capek Secara Manusia Kita Sesungguh Sampai Tidak Kalau Kondisi Betul Betul Capek Itu Memang Mungkin Akhirnya Bablas Kecuali Kalau Disini Ada Bangun Kalau Sudah Di Rumah Lalu Punya Kamar 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 Yang Dikunci Ketur Tidak Dengar Kadang-kadang Tapi Biasanya Karena Ini Sudah Dijaga Malaikat Sampai Mesti Tanggih Sebelum Subuh Mesti Tanggih Melilir Setengah Sadar Setengah Sadar Terus Meremane Ada Kadang Sadar Dulu Jam Si Nambah Didi Ngetengi Sing Doon Di Om Pitu Loh 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 Tenggih Sing Tenggih Congkih Ngk up Ngk up Tenggang Karap Tenggih Jadi apa ganti pilihan? Nah kalau madhabnya... Saya jadi madhabnya siapa? Gusbahak. Gusbahak itu kan sering. Maksudnya tidak usah sedih. Terus itu, orang lain tangi. Ya tangi, ya tangi, ya tangi. Ya tangi, ya tangi, ya tangi. Kau kata, gak usah getur teman-teman. Sehingga itu, ya pengairan. Tapi orang lainnya, tapi orang lainnya. Tetap diusahakan. Tapi orang lainnya, kok sih? Nambah didik, harus alamat. Kalau begitu, harus 13. Kalau sudah tan supohan, sudah hilang. Lanjutnya hilang. Kalau belum witir, ya witirnya sudah selesai. Witir itu ketoknya dengan sarokak. Yang witir, kalau dalam bahasanya Gusbahak itu, Witir sejati itu satu. Sijil. Tapi itu luar biasa. Makanya sampai ada cerita. Sayyidina Osman itu witir itu satu roka. Gak pernah lebih. Tapi ya, aman. Ternyata, salah satu warisan yang paling kuat. Para nabi. Termasuk para ulama yang beneran itu, Gak pernah ninggal sama witir. Karena Rasulullah sabdanya, Jadi karena sholat-sholat kami itu penutupnya di akhir malam itu, Penutupnya dia witir itu. Lalu kemudian, kalau sudah witir setelah Isra langsung witir. Kalau nanti masih bangun, tahajud lagi ya enggak apa-apa. Tapi enggak usah witir lagi. Tapi kalau bisa. Kalau sudah rutin, Witirnya terakhir. Kan begitu. Setelah hajud sudah, hajat sudah. Tambah witir. Yang seimbang gitu loh. Artinya seimbang itu ya. Awal Dewi itu ya tetap mendekatkan diri. Tetap khusyuk. Tapi tetap ilmu. Kan yang sering diberitikus bahas sama Mbah Mun itu. Ada orang-orang yang khusyuk. Tapi tidak mau mikir tentang ilmu. Wiritanto. Padahal kan ilmu itu penting gitu loh. Kenapa kok wiritanto? Jangan-jangan ini pelampiasan. Karena males mikir gitu loh. Ya kalau sampe ini kan sudah seimbang. Ini luar biasa. Jadi sampe ini berperlua pebi. Saya selalu mengatakan begitu. Ya khusyuk itu. Ya khusyuk itu. Kalau khusyuk itu. Ya khusyuk itu. Abdurrahman bin Nurjam. Atau ada yang baca. Nurjam itu kan. Qori ul-Quran. Ya khusyuk itu hafal Quran. So'i munnahan. Ya. Qori ul-Laila. Malam tak hajutnya. Musyuknya betul. Tapi saking khusyuk. Sampai-sampai ketika ada propaganda mengatakan bahwa. Kalau ada yang berhukum selain hukum Allah. Hukum Allah hukma illa lillah. Maka itu halal darahnya. Sehingga akhirnya. Mengkafirkan Sayyidina Ali. Sayyid Muawiyah. Amr ibn al-As. Sehingga itulah. Muncullah kelompok khawarik itu. Kan gitu. Khawarik ini. Gara-gara ada. Pokoknya. Tidak berhukum terhadap hukum Allah. Halal darahnya. Sehingga Sayyidina Ali. Di awal luman khaslamah minasibiyan. Itu dihukumi Khalafi. Dibunuh. Muawiyah juga mau dibunuh. Ada lagi yang dihukum. Ada Beker Atamimi. Lalu Abdul Rahman ibn Umurjam. Satu lagi siapa itu. Yang dihukum tiga orang. Tapi yang dua ini selamat. Karena Muawiyah gak naya abadhan. Sehingga gak subuh. Kadang-kadang gak subuh ini ya tepah. Ya ndak itu saat berakhir. Kalau sudah begitu. Terus payayai. Saya Dina Ali. Sebuah imami. Tiba-tiba dihukum. Jadi. Lu Abdul Rahman ibn Umurjam. Siapa yang ngarani. Beliau tidak. Abang Qur'an. Itu ahli puasa. Ya sampai dia poso ya poso. Tapi aja temen-temen. Semuanya mahir gak jalan buko. Semuanya isya gak buko. Semuanya masih puasa. Makanya. Dulu pernah saya sampaikan. Umat dan wasato. Umat dan wasato itu. Ada keseimbangan. Jangan sampai seperti sahabat nabi. Yang sahabat siapa itu. Yang istrinya sampai lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Tidak pernah pulang. Tidak pernah dinafkai. Siang. Tidak puasa. Protes. Istri. Itulah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah, tapi dosennya diwilin. Waca. Waca diwilinnya A. Ini kawan. Asal wiridnya jangan sungguh Bayang Apalagi wiridnya Soalnya boleh ngasih nilai Nah itu jadi malaikat itu potensi Energi positif Jadi energi positif Makanya mesti tangi itu Cuma kadang-kadang kogel Ada yang tidur gak berkualitas Ini tangi lorono salah bantal Ya gak masalah bantal Kalau kolesterol tinggi kan harus ada yang juga Senanis kok padang Ada yang suka nasi padang Semuanya saya kira suka Karena makan di tengah kegelapan gak enak Apalagi kemarin hari Jumat yang lalu itu Apa taseberannya ngasih apa Nasi padang gak Nasi padang gak Nggak padang Masak sendiri Ada dagingnya pas untuk hidup Ada pertanyaan Ada pertanyaan Ya apa ya apa ya apa pertanyaannya Kau beran naum ini Dengan sini itu emang Sebelum pas makan tidur Atau bisa Kayak setelah selesai 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 Yang kita pahami dari teks Dari matan hadis ini Ada kalimat Ya khudu matja'ah Berarti di sini Matja itu kan Bisa isim zaman Isim makan Berarti kalau matja di sini Isim zaman Isim makan Berarti kalau sudah diniatkan Mau tidur Makanya mau tidur itu Baca surat Tapi kalau sama yang deres sebelumnya Lalu pas mau tidur Baca itu Mama risah deres biasa Itu malah bagus Boleh jadi Nanti malaikatnya double Malaikat yang jaga Ketika sama yang deres Belum pulang Sampai sampai ketika tidur Sampai sampai ketika tidur Sampai lebih santai Ini interpretasi Artinya begini maksud saya Kalau kita Batasi dari kalimat Rasulullah ketika mengatakan Ya khudu matja'ah Maka ini berarti Yang niat mau tidur Makanya kalau niat mau tidur Itu ya sama yang tetap baca Surat mu'awidah Tapi kalau bisa Sebelum tidur Punya uduk Sambil niat deres Walaupun tidak niat deres ya Tapi niat terus di titik Itu luar biasa Apalagi diatasnya Ada tempatnya Untuk Qur'an Terus ngantuk Jadi semua lain Itu Akan luar biasa Sehingga bisa menggabungkan Waktu mau tidur Tempatnya akan tidur Lalu sambil beresamnya Plus Surat-surat mu'awidah Yang mau dipacaukan tidur Ini Bagaimana Tidak puas Karena memang Aku kan tugas saya Untuk memuaskan Masa akib Bismillahirrahmanirrahim Ya Yang mau Untuk ilmu Tidak puas Wa'anbu Wa'anbu Dan riwayat dari Shaddad bin Aus Ini masih dari orang yang sama Kuala berkata Kuala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda Oh ini Ngambil saham ini Ila akhwadar rojulu Apabila mulai Sopo seseorang Matja'ahu Artinya Mulai Akan Atau mengambil Posisi tempat tidur Atau akan tidur Waktu tidur Fakora'a Kemudian membaca Sopo rojul Suratan ing satu surat Min kitabilah Dari kitab Allah Yaitu satu surat dari Al-Quran Wa'kala maka Mengutus atau menugaskan Sopo Allahu Allah Bihi kelawan rojul Malakan ing Malaikat Yahfal tukang menjaga Sopo malak Wu ing rojul Hatta ya hibba mata habba Sama kayak tadi Sampai dia bangun kapanpun Atau ketika dia bangun Ketika dia bangun Ini motivasi ya Motivasi untuk Jangan lupa baca doa Baca ayat-ayat Al-Quran Nah gitu Nah kalau bisa juga dihentapi Dengan yang lain Bumbama Sholawat Tapi yang jelas Jangan sampai tidur kita itu Tidak dalam keadaan Uduh Kejuali kalau yang sedang Berhalangan Kalau ada mbak-mbaknya Ada waktu-waktu Mulai langan kan Tidak ada alasan Ya Eman Eman Karena orang tidur itu kan Posisi Atau kondisi Paling Membahayakan Apapun bisa terjadi Emang itu kayak cotangi barang Lu iya Berapa banyak orang yang tidur Lalu bablas terus Dibuka Pak 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 Itu terjadi Itu terjadi Belum lagi yang lain-lain Terjadi bencana alam Itu kalau orang lagi tidur Tengah malam Bencana alam Itu biasanya Lebih banyak Untuk menyelamatkan diri Sudah Tidak sempat Sepaget Orang bangun tidur Kalau langsung Melu Atau langsung kekel Geliem Karena posisi Apa Peredaran darah Mungkin mudah Langsung Jadi makanya Siap Siap Jangan kepeden Wah saya kan masih mahasiswa Idulnya di GTA Tidak mungkin mati Tidak mungkin Ya sangat mungkin Saya kira sampai lebih berpeluang Eh Mal gekommen mas WE whether квail Tidak usia Tidak Tidak bidayat mantan dan perwin jakaat iya dulu almarhum al-waktur lau sab-safaat itu sebelum wafat saya masih impen itu mungkin kalian pernah dengar ceritanya tapi kalian belum kuliah disini kan 2015 kalau dulu masih ada sab-safaat setiap ta'aruf Quran di hati itu mesti motivasi itu mesti sab-safaat karena beliau itu mengalami karena beliau menghafal itu baru setelah lulus SMA saya menghafalnya hanya tujuh bulan hatam dan lancar gigi mustaim samsuri singosari setelah itu beliau kuliah Mondo di Gaseh Iman Zuki masih muda beliau sambil kuliah sambil lalu itu sampai beliau saya sampai detik ini belum menemukan sosok seperti beliau saya menceritakan beliau itu untuk motivasi saya dan kalian jadi beliau itu lengkap lengkapnya itu begini MTK iya jadi ngajit artil oke simaan mantap aktif jadi simaan mantap itu yang dikelung wafil itu juga itu lalu memberi motivasi iya beliau punya blog di cahaya Quran itu di internet blog beliau itu itu membuka tanya jawab seputar masalah agama masalah alfalan terus dipondoknya itu baik itu Tafid wangkiroha jadi ada kiroha juga jadi dresang iyo biasanya kan ada orang yang aktif FTK dresanya ada pate ada yang aktif di dunia ilmiah tulisannya juga ada beliau lain contoh kayak begini jarang hampir nggak ada jadi mau luar biasa lah saya mau cerita apa tadi ya 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 bukan itunya ya mau art kemana tadi Hai apa-apa Hai setajian mungkin menangi ya udah belum 2015 Master berapa dengan tapi sempat tahu beliau saya di waktu 2015 bulan Februari beliau wafat kan tanggal 3 Februari awalnya akhir Januari beliau memposting banyak postingan di Facebook beliau termasuk salah satunya ada yang begini Hai ajal itu tidak menunggu kamu menjadi orang baik karena ada orang ada orang ya Oh kalau jangan mati dulunya masih belum baik itu aja tidak menunggu itu kalau waktunya waktunya makanya bersegera berbuat baik kan terkurgennya urgensinya disitu Hai lalu banyak hal itu Hai beliau hari ahadnya jadi banyak tulisan saya tentang beliau itu itu status beliau sejak mulai Facebook beliau awal sampai beliau wafat sampai tulisan saya tentang beliau yang saya posting di FB itu itu saya screenshot semua Hai sampai sekarang ada di luar jadi dua album Hai karena sering memotivasi dari dua album segini kebun kan albumnya lebar album yang kecil yang 4R itu ada dua itu menurut saya sosok durian yang luar biasa saya ketemu dengan beliau ketika saya sosok satu di ma'adul beliau ngajar taklim afraa Hai bahwa enak ini diskusinya suka hidup lalu enaklah Bapaknya itu sehingga belum lagi kesederhanaan ikhlasan beliau rumahnya dulu di Villa Bukit Tidara itu gas apa di itu lho sampai umur jauh sehari itu yang mau jauh gerang tuh naik terus sampai ke Villa Bukit Tidara dulu masih sepi belum ada cafe cokelat klasik baru ada di atas kan ada banyak perumahan itu dulu beliau nunggu setoran datang ke kampus dengan pakai motor dua tak motor RC Suzuki apa itu yang dua tak itu enggak ada bayarannya itu kalau padahal yang setor dua orang ada hujan-hujannya beliau tetap rawu dikomahnya ini Masya Allah jadi ini yang ini saya pingin meniru beliau belum bisa kagam beliau ya segitu lanjut sudah ya waktunya habis ya kira'at al-musabba'at wa'ata solatil juru'ah wa'allahu'aklam seolah-olah kita lanjut datang nanti episode yang akan datang nanti bulan Februari masih ada pertanyaan ada pertanyaan Hai 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 Jadi begini eh kita ini kan sasaran yang namanya Umatul Ijabah Umatul Ijabah Saya berkata dari sini dulu Umatul Ijabah itu adalah orang yang sudah beriman lalu bagaimana dia menjawab ajakan Al-Quran ada tiga kategori Nah tiga kategori itu Woli Muldi Nafsi Muqtasid Sama Sahabikum Bil-Khayrat Ibnillah kita tentunya selalu berusaha untuk Sahabikum Bil-Khayrat lah kalau orang yang sudah menjawab ajakan Al-Quran lalu dengan Sahabikum Bil-Khayrat ia lakukan maka Al-Mu'minun yang wata'af lah Al-Mu'minun al-lati'inahum fi solatihim khoshi'un dan seterusnya itu itu otomatis itu otomatis kan gitu wad-lati'inahum anillawimu'rihu dia berpaling dari sesuatu yang melalaikan mesti yang dilakukan mesti yang bermanfaat itu sudah harus otomatis baru kalau masih tingkatannya apa namanya muqtasid apalagi doli muli nafsi itu boleh jadi yang sebelah itu belum dilakukan makanya nanti kita ini selalu berdoa mudah-mudahan kita ini istiqomah dan Quran kita ini tetap bersama kita sampai kita menghadap Allah karena ada orang yang doli muli nafsi itu diuji oleh Allah diberi Al-Quran lalu kemudian dia melalaikannya ya lalu kemudian ketika dia harus berpisah antara roh dengan kesatnya lalu menghadap Allah itu Quran sudah tidak bersamanya lagi kalau yang doli muli nafsi itu otomatis ciri-ciri sudah banyak dilanggar disitu kan gitu kan gitu lewat diamanatihim yang jila apa lagi nanti sama-sama jenadul firdaus tapi nanti disana tetap couplingnya kan bisa beda makanya kita ini selalu berusaha untuk bagaimana kita menjadi orang yang diamal di Al-Quran selalu yang sabiqim bilah khairan tentunya bi'ilnillah bi'ilnillah itu apa caranya Allah akan memberikan foto kan begitu jadi itu otomatis sama kayak gini Mas Handokis kalau orang sholat apakah orang itu mesti dia tanha anilfahsyak wal mungkah kalau sholat yang sholat yang biasa dia sholat belum tentu berarti sholatnya belum memiliki daya proteksi tapi kalau sholatnya sudah serius, sudah benar sholatnya sudah betul-betul bagus inilah yang akan memunculkan daya proteksi tanha anilfahsyak wal mungkah bisa dipahamu maksud saya tapi kalau sedar sholat saja sholat ya hanya menggugurkan menggugurkan kewajiban pokoknya tidak masuk sama sekali tidak ada penjiwaan sama sekali ini masih banyak orang yang kelihatannya sholat tapi masih melakukan fahsyak wal mungkah karena tinggal tingkatan fahsyak dan mungkahnya seperti apa kekayaan bisa beda-beda karena segala sesuatu ada tingkatan-tingkatannya itu makanya kita ini yang mudah-mudahan nanti di surga kita satu kelas satu level termasuk Pak Nabi dengan para Nabi dengan para Siddiqui dengan syurah dengan syurah dengan syurah itu harapan kita ada lagi yang lain satu lagi mbak-mbaknya sebelum liburan setelah lagi oh masnya bukan mbaknya oh enggak mbak Hanukis gimana kan kemarin episode kemarin ada adis yang disuruh baca ayat terakhir kita disuruhkan nah apakah level surga itu sesuai dengan ayat Quran atau sesuai nama yang dilakukan surga itu itulah kita yang dimaksud ikhra'wartak ikhra'wartil kamakun taturatilu fitunyafainna manzilatak inda akhiri ayatintakru' manzilat disitu kedudukan itu seperti apa itu kita enggak tahu itu masalah waybiyan apakah nanti surganya sama tapi fasilitasnya berbeda kan bisa jadi kalau di dunia ya atau kita analogikan bisa jadi di hotel yang sama bintang 5 tapi kan antara fasilitas kamar ini kamar ini bisa beda padahal sama-sama hotel bintang 5 nah nanti kedudukan yang seperti apa itu kita enggak tahu tapi yang jelas hadis ini memotivasi agar kita selalu mentartilkan al-Quran selalu deres karena nanti inilah yang kita bawa di hadapan Allah kalau berdasarkan hadis ini nanti kita sih kalau kita jalan deres ya apa manus-manus lalu banyak yang protolong ketika menghadap nanti mentok disitu ya otomatis nanti beda dengan orang yang bisa hataman di hadapan Allah oleh dari fatihah sampai minajin nanti wanas itu yang kita harapkan lama sanani derajatnya seperti apa itu sudah janji Allah tapi yang jelas surga saja yang kelas biasa saja itu tidak pernah kita bayangkan apalagi kalau kemudian dapat fasilitas lagi fasilitas yang luar biasa jadi itu hanya untuk memotivasi kita tapi kalau saya yang klasifikasikan ini surga ini yang mana ada derapan surga ini yang mana ini maksudnya saya cuma enggak tahu jawabannya jawabannya Wallah Alam mudah-mudahan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Allahumma Al-Qur'an Allahumma Al-Qur'an Ija'alna wa awladana wa diriyatina wa ahlana wa ashabana wa talibatina wa tullabana wa talibatina min ahli al-qur'an al-ladhinahum ahluka wa qawasatul waja'alna wa iyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa binan ladhina surafaita min ibadika al-ladhina warifu kitabaka wa sabaku bin khairat bi'idnik bi'rahmatika ya arhaman rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad al-hamdulillah al-fatiha allahumma arhamna bi'urad wa inu'alm lana imaha wa nura wa abdha wa rahmat allahumma zakirna minhuma naseena wa'alimna minhuma jahirna wa nusukhuna thilawata anaa al-layl wa ataraf anu'ala wa Kalau kita dalam ngaji semester ini, kita tidak kehilafan atau kekurangan, saya mau maafkan sebesar kalian, walaupun kita nanti akan dipertemukan lagi dalam ngaji pada episode yang akan datang. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Allah, wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.